Intro Pemirsa kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam Prime Time Talk Terkait hukum berat pelaku pemerkosaan dan kekerasan seksual Khususnya terhadap perempuan dan anak Dan sudah bergabung bersama kita warga yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan Ada Pak Rudy dari Kelender Jakarta Timur Selamat malam Pak Rudy Selamat malam Pak Doni Silahkan Pak ada pertanyaan atau komentar Selamat malam Ya begini Pak, antara kasus ini Saya anggap ini kasus yang benar-benar sangat-sangat diadap Dan sangat melukai perasaan masyarakat Begini Pak, kalau bisa ini Pelaku-pelaku ini walaupun masih di bawah umur Ya harus dikasih hukuman yang sangat berat Hukuman mati atau hukuman di kebiri Biar ada efek gerak Anda setuju hukuman mati dan kebiri? Mereka tidak dikasih hukuman begitu Akan terjadi terus Dikasih 10 tahun penjara Sebentaran doang itu Pak Ada remisi mereka akan bebas Dan akan melakukan itu kembali Ya Kita butuh Butuh benar-benar ini landasan hukum yang benar-benar kuat Cuma dua aja Pak Kalau korbannya meninggal Korbannya meninggal Harus dikasih hukuman mati Kalau korbannya tidak meninggal Dikasilah hukum kebiri Ya Kita harus mikir juga Pak Dari pihak korban Bagaimana coba Perasaan mereka Bagaimana itu semua Apa bisa kita gantikan dengan materi Atau kita gantikan dengan Hukuman 10 tahun Ya Saya harap saya mau pilih dari korban-korban yang lain Dan saya harap Jangan sampai ini terjadi lagi Baik Pak Rudi terima kasih Selamat malam Selamat malam Pak Rudi dari Kliener Jakarta Timur Sudah bergabung bersama kita Ini juga menjadi pertanyaan banyak pemirsa dan banyak warga Tapi Setidaknya Pak Pri saya kembali kepada Anda Kementerian Anda kan juga bisa menginisiasi upaya-upaya teknis Upaya-upaya pelindungan Termasuk Melakukan upaya revisi terhadap regulasi kita Yang bisa memberikan pelindungan pada anak sendiri Bagaimana Anda mesikapi hal ini Ya Ya jadi kalau terkait dengan peraturan undang-undangan Kita bisa lakukan revisi itu Terkait dengan peraturan undang-undangan Tapi yang sekarang Menurut saya yang isunya lebih penting adalah Bagaimana menurunkan jumlah kasusnya itu tadi Maka untuk menurunkan jumlah kasus Yang harus dilakukan segera Adalah tindakan-tindakan pencegahan Pencegahan dari sisi hulunya itu tadi Jadi bagaimana misalnya pengasuhan orang tua Pada anak-anak yang memang berada pada situasi rentan Jadi anak-anak yang misalnya harus bekerja Di daerah-daerah yang berbahaya Anak-anak yang tidak ada orang tuanya Nah itu yang kemudian menjadi Apa Menjadi Isu yang harus segera bisa ditangani Untuk mengamankan mereka Agar kemudian mereka tidak menjadi korban Oke Artinya prioritas itu kan bisa dipilih Pak Pri Kalau regulasi bisa dilakukan Untuk melakukan upaya preventif Tapi kalau statement Anda tadi Lebih melakukan upaya preventif Dari lingkungan keluarga misalnya Kenapa tidak paralel saja Atau bukankah kalau Anda tidak mau berjuang Untuk regulasi Anda dalam tanda petik Ini kan urusan tanggung jawab keluarga sebenarnya Pemerintah juga punya tanggung jawab Untuk terkait dengan pengasuhan Sebagai contoh misalnya sampai dengan hari ini Itu belum ada undang-undang tentang pengasuhan Yang ada hanya aturan regulasi Terkait dengan lembaga pengasuhan Tapi undang-undang terkait dengan mengatur Bagaimana orang tua bisa memberikan pengasuhan yang baik Relasi yang positif antara anak dengan orang tua Itu belum diatur oleh negara Karena itu kemudian menjadi penting juga Itu sudah diatur Karena untuk menjamin bahwa Setiap orang tua itu mempunyai kapasitas yang cukup Dalam proses pengasuhan kepada anak-anak itu tadi Tapi bukan hanya Jadi kan karena undang-undang hanya mengatur yang ada di dalam panti Tapi yang ada di dalam keluarga Ini tidak ada pengaturannya Pak Fikar silahkan Saya agak seberdapat begini Dalam konteks perlindungan anak Mestinya yang dilihat Anak itu juga sebagai masyarakat Anak itu sebagai warga negara Artinya keamanannya di luar juga Tidak melulu menjadi tanggung jawab keluarga Tapi juga negara Pemerintah Negara harus hadir Harus hadir Harus bisa melindungi anak-anak Sejauh itu ya Mestinya seperti itu Umpamanya dalam kasus Bengkulu Di Jakarta aja Pak Gubernur ini sekarang menyediakan CCTV Banyak kan maksudnya itu Supaya bisa terpantau Kegiatan Terutama kegiatan yang Nah di daerah itu sebenarnya Negara lebih harus hadir Terutama melindungi anak-anak Terutama di desa-desa itu Saya kira kita terlalu Tidak masalah Artinya kita juga ingin melindungi anak Secara menyeluruh Tapi kan yang nomor satu Dalam konteks kasus ini Dalam konteks kasus Bengkulu Atau ini Yang harus dilindungi adalah Sebenarnya Anak harus dilihat sebagai Masyarakat utuh Yang dia punya hak juga Untuk dilindungi Hak atas keamanan Dia bagian dari keluarga Dia bagian dari masyarakat Bagian dari keluarga Keluarga punya tanggung jawab Tapi bagian dari masyarakat Pemerintah juga harus Punya serang disitu kan Ya Umpamanya di dalam keluarga Ada Apa Ada konsep Strong from home Dan segala macem gitu kan Itu oke lah itu keluarga Sebenarnya Anda mau mengkritisi Bahwa edukasi yang lakukan pemerintah Tidak terlalu jauh masuk ke keluarga Begitu Mestinya Ketika anak di luar Sepenuhnya kalau saya itu negara Bertanggung jawab Jadi kok Setemen yang tadi saya dengar Menurut Anda Semacam lempar tanggung jawab Begitu Tadi apa Undang-undang pengasuhan Dan sebagainya kan Ya mau saya gini Mestinya Tidak melulu keluarga Yang menjadi Memang keluarga bertanggung jawab Tapi pemerintah harus hadir Dan tidak semua keluarga Indonesia itu Seperti yang kita bayangkan Soal apanya Kemampuannya Kemampuan ekonomi Kemampuan pendidikan Mengasuh dan segala Kan juga gak sama gitu Karena itu kalau menurut saya Negara yang harus Sangat berperan Dalam perlindungan anak itu Ya Kalaupun kemampuan belum sama Tugas negara juga Mengedukasi ya Mengedukasinya Baik Bapak-bapak Kita beri dulu Saya tahu Anda punya komentar Yang cukup panjang setelah ini Tapi nanti Desember berikutnya Mbak Pri juga kita beri dulu Karena kita akan lanjutkan nanti Setelah news update berikut ini Pemisah kami segera kembali Sampai jumpa